hai oke di video kali ini buat temen-temen yang masih pemula untuk cara menghubungkan PS4 baik itu original maupun hand baik itu hand 672 maupun hand 900 Oke langkah yang pertama adalah kita sambungkan kabel HDMI nya ke port HDMI ini adalah port HDMI nya ya temen-temen kemudian HDMI ujung satunya kita sambungkan ke port HDMI TV nah ini dan di port TV nya itu biasanya ada beberapa port HDMI HDMI ya ada HDMI 1 dan 2 kadang-kadang juga ada tiga jadi di sini temen-temen sesuaikan ya Oke di sini kita pilihnya HDMI 1 teman-teman bisa juga pasang ke HDMI 2 Oke di sini saya sudah sambungkan ke port HDMI 1 ya langkah selanjutnya sekarang kita sambungkan ini untuk kabel powernya kabel power PS nya di sini usahakan yang kenceng ya untuk masukkan kabel powernya selanjutnya baru kita colokkan ke terminal listriknya ya ya oke sudah selesai selanjutnya kita bisa nyalakan PS4 nya tombol powernya di sini untuk tipe PS4 Slim sedangkan untuk tipe PS4 Fat tombol powernya di sini ya nanti akan muncul indikator warna biru ya oke selanjutnya di sini TV nya sudah kita sambungkan ya untuk kita colokkan tinggal kita nyalakan aja nah karena tadi kita masukkan ke input 1 HDMI 1 ya di sini temen-temen pindahkan inputnya atau source ya pada bagian di menu remote nya itu beda-beda nah ini ada menu source disini pilih sumber input HDMI 1 karena tadi kita sambungkan kabel HDMI ke port HDMI 1 kalau temen-temen sambungkan ke port HDMI 2 pilihnya ke HDMI 2 oke PS4 nya sudah menyala dan jika muncul tampilan tampilan seperti ini kita tinggal nyalakan sticknya lalu pilih masuk nah kemudian jika muncul tampilan seperti ini ini untuk yang menggunakan harddisk eksternal ya jadi kita diminta masuk agar harddisk eksternal itu terbaca kembali tapi misalkan temen-temen nggak pakai harddisk eksternal tidak akan ada tampilan seperti tadi lagi Oh ya dan untuk sumber input tadi ya untuk TV ini tadi pada source ya untuk TV lain kadang-kadang di sini temen-temen pilih ya input ya tekan input di beda-beda ya untuk beda TV beda inputnya ini ada source ada input biasanya antara kedua itu Oke selanjutnya jika PS4 temen-temen itu original bukan hand itu temen-temen tinggal main aja langsung ya gamenya atau misalkan original tapi ke tergembok berarti temen-temen perlu masuk akun ke akunnya ya oke di sini eh karena PS4 saya itu hand di sini saya menggunakan hand 672 nah sistem 672 itu kita perlu aktifkan payloadnya ya caranya temen-temen perlu masuk ke browser nah ini ini browser internet kita buka dan untuk payload ini beda-beda menunya kalau di sini saya menggunakan wolfhack dan di sini bila pilihnya handgold kalau dipakainya menunya beda nggak sama seperti ini punya temen-temen biasanya itu karo ya umumnya itu karo temen-temen pokoknya tinggal aktifkan pilih yang gold hand ya ini pilih gold hand nanti nah sudah berhasil seperti ini baru kemudian keluar dari browsernya bisa pilih tekan kembali atau X lalu temen-temen bisa baru bisa mainkan gamenya sekali lagi ya untuk tampilan pilot atau di web browsernya tadi itu beda-beda tapi intinya temen-temen aktifkan gold hand nya itu yang 672 kalau untuk yang 900 contohnya di sini 900 kita masuk ke browser internet juga tapi kita perlu dongle USB ya temen-temen yang pasti dapatkan ini diberi ini dari tokonya kalau pakenya sistem hand 900 ya oke langkahnya kita masuk browser internet kemudian kita buka payloadnya nah ini contohnya saya pakai karo kita pilih gold hand mungkin ada temen-temen yang payloadnya itu sudah auto ya tidak perlu klik pilih gold hand tapi langsung auto menunggu permintaan insert USB seperti ini nah kita di sini udah diminta untuk masukkan USB kita colokkan USB nya dongglenya nah ke port USB P4 nya kemudian tunggu sampai terbaca ada di pojok kiri atas nah ini kalau sudah terbaca seperti itu pilih ok atau masuk pilih ok lagi masuk nah nanti gold hand nya sudah berhasil diluat ya kalau sudah kita tekan back atau keluar dari browser nya kemudian kita bisa mainkan game nya lagi jadi itu perbedaannya untuk 672 dan 900 untuk yang hand nya 505 itu sama dengan 672 caranya lalu misalkan setelah diaktifkan gold hand nya tapi masih tergebok seperti ini temen-temen tinggal tunggu aja beberapa menit ya nah ini sudah hilang jadi itu tinggal tunggu aja beberapa detik lah nggak sampai beberapa menit Oke lalu untuk cara mematikannya jika PS4 temen-temen itu sering dimainkan bagusnya temen-temen aktifkan mode istirahat ya ini tekan daya kemudian pilih mode istirahat supaya kita tidak perlu melakukan hand ulang jadi kalau mau main game gitu kita nggak perlu masuk browser lagi dan colok cabut flash disk lagi misalkan pakenya 900 ya tapi kalau misalkan PS4 nya itu jarang banget dimainkan temen-temen tinggal matikan saja juga nggak perlu mode istirahat untuk mode istirahat jangan lupa pengaturannya di menu pengaturan-pengaturan hemat dayanya di sini eh tetap tangguhkan aplikasinya di checklist supaya ketika di mode istirahat game nya itu tidak keluar atau hand nya itu tidak mati ya jadi untuk mode istirahat seperti tadi kalau jarang banget dimainkan temen-temen matikan saja PS4 nya lalu nanti kalau mau main lagi tinggal nyalakan lagi aktifkan lagi hand nya oke sekian saja untuk info tutorial dari saya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video PS arena selanjutnya